Ujan-ujan bikin tekuan ikan teri yang enak banget Hai, Assalamualaikum Jadi hari ini aku mau bikin tekuan Ini bahan-bahannya murah banget Tentunya di rumah kalian pasti ada Tapi kalau nggak ada, ya dibeli Murah kok Nah, yang pertama-tama ini aku mau blender bawang putih sama ikan terinya Ini di blender halus banget Ini wajib banget pake ikan teri yang nggak ada tulangnya yang udah dibelah Supaya nanti tekuannya itu nggak keset Nah, ini udah selesai di blender Nah, seperti inilah kira-kira Ini aku udah blender lama banget Terus aku tambahkan air 300 ml Ikan terinya tadi aku pake 1 oz Ini aku beli di temen aku yang udah dibelah Bikin tekuan kayak gini gampang banget Mana bahannya itu murah Yang pastinya pas di kantong Oke, ini kalau udah dimasukkan air Kemudian diaduk-aduk Terus aku masukkan ke dalam teflon Aku pake teflon ini supaya nanti nggak lengket Nanti tepungnya mau aku masak Kalau langsung aja juga nggak apa-apa Disiram sama air panas Kalau aku mau aku masak aja Supaya nanti tekuannya itu lebih lembut Terus ini aku masukkan tepung terigu 200 gram Terus aku tambahkan garam, kaldu bubuk, sama merica Ini secukupnya aja Kalau kurang tinggal ditambah Terus diaduk-aduk sampai merata Sampai nggak ada gumpalan kecil Nah, ini udah aku aduk-aduk sampai merata banget Ini nggak ada gerindilan-gerindilan Sekarang tinggal kita masak Ini tepungnya aku masak dengan api sedang Kalau masak tepung kayak gini Butuh tenaga yang kuat banget Soalnya kalau waktu ngaduk-ngaduknya itu Tangan tuh pegel banget Karena pas ngaduk-ngaduknya ini nggak boleh ditinggal Harus diaduk-aduk terus sampai dia itu bener-bener udah menyatu Nah, ini tepungnya udah ngegumpal Udah menyatu Sekarang aku pindahin ke wadah Ini kelihatannya aja sedikit Tapi kalau udah jadi ini banyak banget Bisa nambah berkali-kali Kemudian aku masukkan tepung tapioca Dimasukkan dikit-dikit aja Jangan langsung banyak-banyak Terus diaduk-aduk sampai merata Ini sampai tepung putihnya itu udah nggak kelihatan lagi Kemudian aku tambahkan air yang panas banget Terus aku tambahkan tepung lagi Aku tuh pake cara ini supaya nanti tewannya itu ada terasa lembut Kenyal-kenyal Pokoknya enak Aku pernah bikin dengan cara tepung tapioca sama tepung terigunya Itu disatuin sama ikan teri yang udah di blender tadi Terus disiram sama air panas Itu menurut aku kurang lembut Itu terlalu kenyal Aku tuh sukanya lembut tapi agak kenyal-kenyal dikit Nah, ini udah selesai Udah tercampur semua Sekarang aku mau didihkan air Ini airnya aku masukkan agak banyak Terus aku tambahkan minyak Ini supaya nanti nggak lengket Nah, ini airnya udah mendidih Aku masukkan tepungnya Ini tepungnya aku cubit-cubit aja Supaya nanti hasilnya itu keriting Seharusnya didihkan airnya itu di awal tadi Supaya nggak lama nunggu Tapi karena aku tuh udah lupa tadi Jadi aku masak airnya itu Pas udah nyiapin tepungnya Ini direbus sampe tewannya itu udah ngambang Udah mengapung Kalau udah ngambang kayak gini Udah ngapung Itu tandanya udah matang Nah, liat nih Ini udah banyak banget Udah bisa makan berkali-kali Oke, lanjut Ini udah matang Sekarang aku pindahin ke wadah Ini walaupun bikinnya pake ikan teri Nggak pake ikan tenggiri Ini tetep enak loh Mau ngemil tapi modal dikit Ya ini nih Tewan ikan teri Oke, lanjut Ini aku mau bikin kuahnya Aku masukkan air 2 liter Terus hidupkan kompor Sampai airnya itu mendidih Sambil nunggu airnya mendidih Ini aku mau blender bumbunya dulu Ini aku pake bawang putih Bawang merah Udang kering Nah, ini aku pake 3 sendok makan Ini mau aku blender Sampai halus banget Oke, ngeblendernya udah Sekarang tumis-menumis Ini aku masukkan minyak sedikit aja Terus kalau minyaknya udah panas Aku masukkan bumbu halus yang tadi Ini ditumis sampai mateng Sampai bener-bener udah harum Terus aku tambahkan garam, merica Dan penyedap rasa ayam Kalau kurang gurih tinggal ditambah penyedap Kalau kurang asin tinggal ditambah garam Saya serasa kalau udah cocok di lidah Berarti udah mantul Matikan kompor Oke, ini airnya udah mendidih Sekarang aku masukkan bumbu yang udah aku tumis tadi Kalau mau kuah lebih banyak Ini tinggal ditambah bumbunya Ini karena bumbunya udah mateng Ini nggak perlu lagi ngerbus sampai lama banget Terus aku tambahkan daun bawang Diaduk-aduk sampai merata Kalau daun bawangnya udah layu Berarti itu udah mateng Oke, semuanya udah mateng Sekarang kita racik-meracik Oke, ini aku tambahkan tewannya Ini tewannya aku tambahkan sedikit aja Terus aku tambahkan mie Ini supaya pelengkapnya aja sih Kalau nggak mau pakai mie juga nggak apa-apa Terus aku tambahkan daun seledri Yang terakhir ini aku tambahkan kuahnya Ini bener-bener harum banget baunya Terus aku tambahkan bawang goreng Ini supaya nanti tambah seger Bawang goreng ini boleh di-skip Oke, marki chop Mari kita coba Diaduk-aduk dulu Nah, ini aku mau cobain kuahnya dulu Kuahnya ini rasanya tuh enak, gurih Pokoknya kayak rasa-rasa ada udang-udangnya gitu Sebagai pelengkapnya ini aku tambahkan sambal Sambal ini nggak boleh ketinggalan Kalau makan yang berkuah-kuah Terus aku tambahkan kecap Ini sih sesuai selera ya Terus aku tambahkan saus Nah, ini aku udah kayak makan bakso Tau nggak? Tapi emang iya sih Aku tuh kalau makan take one Emang kayak gini Pake saus, pake kecap, sama sambal Diaduk-aduk, diaduk-aduk Kemudian aku cobain Ini aku makan mie-nya dulu Duh, ini enak banget Apalagi kalau cuacanya ini lagi hujan-hujan Cocok banget Badan lagi dingin-dinginnya Karena hujan-hujannya itu lebet banget Dipanasin dengan makan take one Hmm, man Sebenernya ini kalau take one asli itu Pake jamur kuping sama bengkuang Tapi karena aku nggak ada Aku juga kurang suka Jadi nggak aku tambahin Nah, timun juga nih Kalau dimasukkan timun Ini makin seger banget Timunnya dipotong-potong kecil-kecil Ini take one-nya udah abis Aku mau nambah Ini aku nambah sedikit aja Nanggung banget Ini kuahnya masih ada Kalau makan take one kayak gini Ingat banget sama Waktu aku lagi dirantau kemarin Dia pulang dari pasar Pasti mampir dulu makan ini Oke, ini take one aku udah abis Sampai disini dulu video kali ini Ditunggu video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa